Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ketemu lagi bersama channel Kang Bungu dimana saat ini Kang Bungu berada di lokasi persemeyan tanaman padi pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana persemeyan yang baik untuk tanaman padi mari kita saksikan pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara menyeleksi benih padi supaya menghasilkan benih yang sehat dan berkualitas sehingga tumbuhnya baik di persemeyan untuk persemeyan sendiri yang dibuat di lahan sawah sebaiknya dibuat dengan ukuran 1 per 25 atau sekitar 4% dari luas lahan yang kita mau tanami dengan diperluasnya persemeyan dan jumlah benih padi dikurangi bibit padi akan tumbuh cepat sehingga umur 14 hari setelah sebar juga bisa pindah tanam ke lokasi lahan biasanya saya menggunakan benih padi untuk 100 bata 3 kilo setengah untuk lebar sendiri bisa 1 meter atau 1,2 meter sedangkan untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan kondisi petakan peta untuk mengemurkan tanah dan memudahkan penjambutan benih sebaiknya penambahan pupuk kandang atau bokasi ataupun kompos sebanyak 2 kilo per meter persegi biasanya saya pada umur 5 sampai dengan 7 hari setelah sebar akan diberikan pupuk perangsang bisa berupa pupuk korea ataupun NPK dengan jumlah 10 sampai 20 gram per meter persegi sehingga umur 14 hari bisa pindah tanam ke lahan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat salam bagi sahabat kamu dimanapun kalian berada semoga sukses selalu banyak rezekinya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.